Hai Sidol Tuber Pada zaman dahulu, sumur menjadi sumber air utama. Air bersih di dalam sumur dapat kita gunakan untuk keperluan sehari-hari mulai dari mencuci, mandi, hingga untuk diminum. Sebuah sumur tradisional biasanya berupa lubang yang agak besar dengan cara digali dan diberi tembok bulat di pinggirnya. Untuk pengambilan air, dengan cara ditimba dengan sebuah ember. Nah, di Indonesia, banyak peninggalan pemerintah kolonial Belanda selama bercokol di Indonesia. Salah satunya sumur. Sumur peninggalan Belanda ini lain daripada yang lain. Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Sumur di Tengah Sungai Probolinggo Tahun 2018 lalu, dunia maya digemparkan dengan berita adanya sumur dalam sungai di Probolinggo. Sumur dalam sungai disebut dengan sipon atau lubang air. Sumur ini ada di tengah-tengah sungai Prono, desa Sumberbulu, kecamatan Tegal Siwalan. Sebagian orang menghubungkannya dengan klenik dan menganggapnya sebagai tempat angker dan misterius. Mengingat di dekatnya ada area makam. Sumur Umbul Doro Sumur Umbul Doro Sumur Umbul sendiri sebenarnya bukanlah sumur yang sesungguhnya. Melainkan aliran sungai yang dibuat kubah sehingga memunculkan efek air terjun pada airnya. Konon katanya, sumur Umbul ini dulunya milik Hoto Jien Siong, seorang Taipan yang berdomisili di Kedung Wuni. Bangunan sumur Umbul ini dari awal dibangun tidak ada perubahan, hanya bangunan sekitarnya yang berubah. Sumur Raksasa di Klaten Di desa Jotangan, kecamatan Bayat Klaten, Jawa Tengah, ada sebuah sumur tua raksasa yang letaknya tersembunyi, lebatnya rimbunan pepohonan. Sumur tersebut memiliki diameter 10 meter dan kedalaman 15 meter. Diakini, sumur ini merupakan peninggalan dari zaman Sunan Paku Buwono X yang dibangun pada tahun 1930. Seorang juru kunci sumur tua tersebut mengatakan, dulunya sumur ini dibangun untuk mengaliri air ke pabrik tebu yang berada di Klaten dan sekitarnya. Di dasar sumur, terlihat ada sungai kecil mengalir. Sungai kecil itu kemudian mengalir masuk ke dalam sebuah terowongan yang menembus kawasan bukit tempat sumur itu berada. Walaupun hampir berusia 100 tahun, namun juru kunci sumur mengatakan bahwa sumur tersebut belum pernah sama sekali mengalami renovasi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.